Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladhi amarrona abisiyam Wassolatu wassalamu ala asrobi al-ambiyah iwan mursarim Wa ala ri wasrobi ajma'in amma ba'alu Wa quallahu ta'ala fil qur'anil karim A'udhu billahi minas syaiton al-raji bismillahirrahmanirrahim Wa tiba'alaikum usiyah wukamah ku tiba'ala Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah tak terasa kita semua sudah masuk Ke hari yang kelima di bulan suci Ramadan Mudah-mudahan dari mulai tanggal 1 sampai hari ini Amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberi kekuatan kesehatan dalam melaksanakan Aktifitas seluruh ibadah di selama di bulan Ramadan ini Salawat beserta salam Semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Nabi Allah kanjeng Nabi Muhammad subhanahu wa alaihi wasalam Tak lupa kepada keluarganya Kepada tabi'in tabiatnya Dan semoga Semuanya kita termasuk di dalamnya sebagai Umat yang mendapatkan syofa'atul hudmah Nanti dia umil kiamat Para pemirsa Yang saya hormati dan jahe wanggakan Pada kesempatan ini Insya Allah Saya akan Menyampaikan beberapa hikmah Dalam situasi dan kondisi Kita Di negara kita Bahkan dunia Allah subhanahu wa ta'ala Sedang menurunkan Cobaan Bagi kita semua Sebagai umat muslimin Di seluruh dunia Terutama yang ada Di wilayah Kota Tasikmalaya Pada situasi dan kondisi Sekarang Kita sedang diberikan musibah oleh Allah Dengan adanya Covid-19 Dengan istilah Kita sudah tahu Adanya Corona Allah menurunkan musibah Dan bencana apapun ini Tidak lepas dari Sebagai cobaan Dan menjadi hikmah Bagi kita semua Terlebih Dengan adanya musibah ini Kita sudah masuk Di bulan suci Ramadan Yang mana Para alim ulang menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah Sahru tarbiya Bulan tempat mendidik Satu Mendidik kesabaran Sabaran Sabar dari mulai pagi sampai sore Kita menahan makan dan minum Menahan Yang dilarang oleh Allah SWT Yang sehingga akan membawakan Deraja kembatan yang puasa kita Kesabaran ini Termasuk Di dalam Ramadan ini Kita dituntut Untuk meningkatkan Kesabaran Karena di sisi lain Kita melaksanakan Ibadah Puasa Di sisi lain Kita sedang Diberikan musibah Oleh Allah SWT Dengan adanya wabah COVID-19 ini Teringat Kalau kita bandingkan Sejarah Rasulullah S.A.W Dulu Rasulullah Perang Honda Perang Bada Itu terjadi Di bulan puasa Kalau kita bandingkan Dengan adanya musibah korona Dan dibandingkan Dengan terjadinya Perang Honda Dan Bada Rasulullah S.A.W Satu sisi harus Mempertahankan agama Dengan Supaya Tidak Terkalahkan Singgah sananya Oleh kaum Kafir Kureis Di sisi lain Rasulullah Harus berpuasa Yang Alhamdulillah Dengan adanya Terbiahnya Keteguhan Kita terhadap Allah SWT Dengan kesabaran Allah SWT Memberikan pertolongan Kepada kaum muslimin Yang dipimpin oleh Rasulullah S.A.W Kita ambil hikmah Di dalam ketika Melaksanakan kita berpuasa Ramadan ini Disamping kita Diberikan musibah Oleh Allah SWT Mudah-mudahan Dengan mengingkatnya Dengan kekuatannya Kesabaran dan ketawakalan kita Dengan pendidikan ini Allah Segera Menghilangkan Wabah ini Dari muka bumi ini Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Yang kedua Ramadan ini adalah Tarbiah Untuk supaya kita Meningkatkan ketawakalan Kepada Allah SWT Ketika Pandemi Eh Apa Wabah ini Menyeluruh Di setiap Wilayah Bahkan negara Bahkan dunia Ada dua cara Kesabaran dan ketawakalan kita Yang harus kita Pengepuh Satu Secara medikal Kedua Kedua Sepertual Ketika medikal Telah dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Yang di bawah Naungan Menteri Kesehatan Kelah Disampaikan kepada Masyarakat Seperti Harus memakai Masker Seperti Harus Rajin cuci tangan Itu ketawakalan Secara berhilihan Nah Yang harus kita Prioritaskan adalah Di samping kesabaran Ada ketawakalan Yaitu Apa Yang disebut Memberikan Menyarankan Beritiman kepada Allah SWT Dari musibah ini Dari Kewajiban puasa ini Kita memohon Dan kepada Allah SWT Kekuatan kita Hanyalah milik Allah Dan Dua senjata Di dalam Tarbiah Ramadan Kesabaran Dan ketawakalan Mudah-mudahan Menjadikan satu solusi Dan obat penawar Bagi kita semua Terutama Bagi umat muslimin Yang ada di dunia Dari musibah ini Dengan puasa Mudah-mudahan Umat muslimin Wabih khusus Semuanya yang ada Di Indonesia Maupun dunia Yang terjangkit Penyakit Virus Corona Oleh Allah Disebukan Yang kedua Bulan ini Syahrul Magfiroh Bulan yang penuh Dengan ampunan Yang membaca Quran Yang membaca Tasbih Yang membaca Tahmin Itu semuanya Akan dilipat Gandakan Bahkan akan Menjadikan salah satu Dorongan Bahkan menjadi Salah satu Janji Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Beraktifis Melaksanakan Ibadah Di dalam Ramadan Maka pahalanya Akan Allah Lipat gandakan Ketika surat sunat Kita satu rokaat Dua rokaat Di luar Ramadan Itu oleh Allah Akan beri pahala Satu pahala Tapi tak kala Dilaksanakan Dengan Di bulan Ramadan Oleh Allah Akan diberikan Beripat ganda pahala Mudah-mudahan Dengan aktivitas kita Baik Tarawehnya Baik Solat berjamaahnya Baik Tadarusnya Sonakohnya Apalagi sekarang Alhamdulillah Kita lihat Wabil khusus Di kota Tasikmalaya Banyak Aktifis-aktifis sosial Menyalurkan Bantuan Menyalurkan Sembako Baik Ada yang Di bawah Naungan Kepemerintahan Mudah-mudahan Ini menjadikan Daful Bala Daful Bala Allah menghindarkan Seluruh Barai Termasuk Covid-19 Kini Oleh Allah Lenyapkan Dengan wasilah Sodakoh Sodakohnya Para Agniya Para Mutasodikin Yang ada Yang ketiga Ramadan ini Sahul Mubarak Bulan yang penuh Dengan kebarokahan Maka ketika Bulan ini Penuh Dengan kebarokahan Kalau kita lihat Definisi barokah Ziyadatul Khoy Masuknya Ramadan Kita harus bertambah Tambah kebaikan Bukan hanya Bukan malah Menjadi menurun Yang tahun kemarin Kita Ramadan Asalnya berkumpul-kumpul Di tempat-tempat rame Istilah ngebuburit Sekarang Kita tingkatkan Kebarokahan Dan kebaikan Lebih baik Tak kalah Ada Lockdown Seruan dari Dinas Kesehatan Dari kepemerintahan Kita gunakan Di rumah Untuk meningkatkan Ibadah Berinteraksi Mengikat Mahabat Dengan keluarga Membaca Al-Quran Bikir bersama Dari rumah Ke rumah Setiap rumah Rameikan Dengan pikir Insya Allah Allah Akan mendengar Allah Akan Dan mengkabulkan Hajat Dan permintaan Kita semua Ketika Sarulmu Barokah ini Dengan adanya Covid-19 Harus bertambah Kita lebih dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih meningkat Ibadahnya Lebih takut Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini berlaku Untuk kita semua Terutama Saya pribadi Makanya dari itu Kita ambil Hikmah Dari musibah ini Allah Menurunkan musibah Pasti besar Dan Banyak Hikmahnya Mudah-mudahan Dengan adanya musibah ini Kita ambil Hikmah Satu Lebih Merokobah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Pandai dan Meningkat Pertombatan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan saya pernah Berbicara kepada Para Kiai Bahwa Ini adalah Allah Menyuruh Kifarat Kepada kita semua Yang asalnya Kita lalai Tahun kemarin lalai Jauh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan adanya Corona Mudah-mudahan Ini menjadi Tadkiroh Tempeling Ke Urang Samudayana Sehingga Insya Allah Urang Samudayana Meningkat Aktifitas Ibadah Dan musibah Mudah-mudahan oleh Allah Cepat disirnakan Dari permukaan bumi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.